Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sandopa Dompat dalam game Rise of Kingdom Dan disini teman-teman ya, aku akan memberikan tutorial buat kalian yang baru bermain game ini Sebenarnya aku udah sering buat disini, tapi ya barangkali ada yang tidak menemukan video lama aku Dan sudah cukup lama aku gak bikin lagi ya Maka pada video kali ini, kita akan membahas apa saja yang mesti dilakukan pemain pemula game Rise of Kingdom Ketika kalian pertama kali memainkan game ini Oke langsung saja kita memulai Sebelum memulainya, di awal-awal kita akan dikasih pilihan peradaban teman-teman Nah, sebaiknya kalian pilih peradaban Tiongkok Kenapa peradaban Tiongkok? Karena bisa mempercepat ya pembangunan dari kota kalian teman-teman supaya makin cepat lagi Naik level kota kalian Yaitu sebesar 5% ini bantuan percepatannya teman-teman Dan juga beberapa buff yang lainnya ya Yang paling penting adalah kecepatan membangun sebesar 5% Setelah memilih China, disini gak cuma Chinanya aja teman-teman Buffnya aja yang berguna Tetapi komandannya sangat berguna sekali Karena memiliki selahan area ke-5 target Eh, ke-3 target ya koreksi Jadi, kalau misalnya dia menyerang, dia bisa langsung menyerang 3 musuh sekaligus Dan itu sangat penting sekali Nah, jadi pertama-tama disini teman-teman Apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lakukan disini adalah Kalian membangun dulu bangunan yang belum dibangun Seperti bangunan pelatihan pasukan teman-teman Semakin banyak bangunan pelatihan pasukan Maka ya, semakin banyak juga jenis pasukan yang bisa kamu latih disini Ada 4 jenis pasukan Ada pasukan pedang ini Pasukan panah, pasukan kuda, dan juga pasukan gerobak Yang akan muncul dengan cara meningkatkan level aula kota Nah, aula kota ini adalah bangunan yang paling penting sekali teman-teman Untuk ditingkatkan levelnya Dan itu tidak ada ruginya ya Kalau kalian menggunakan speed up untuk meningkatkan aula kota Karena ini akan memberikan power yang paling besar ke dalam kota kalian teman-teman Kita naikin lagi disini ya Nah, untuk menaikannya disini ada beberapa syarat yang tinggal kalian ikutin Jadi aku rasa tidak sulit teman-teman Kalian tinggal ikutin saja Dan disini tempat-tempat pelatihan pasukan Jangan lupa untuk selalu melatih pasukan Karena melatih pasukan juga akan meningkatkan power kalian teman-teman Kalian bisa cek disini ya Di dalam profil kalian Kemudian pilih pengaturan disini Eh, pilih pengaturan lagi Pilih info lengkapnya teman-teman disini Dan disini kalian lihat dari power kalian disini ya Ada dari power bangunan Ada dari power teknologi Ada dari power pasukan Dan juga power komandan Jadi kita disini akan meningkatkan keempat aspek tersebut teman-teman Untuk meningkatkan power keseluruhan Dari power kalian di pojok kiri atas ini teman-teman Berikutnya yang perlu dilakukan sambil menunggu nih Nah, udah jadi Lanjut lagi kita bangun ke peradaban berikutnya ya Ke aula level kota berikutnya Maksud aku Dan disini teman-teman Tukangnya masih dibatasin untuk pertama kali Kemudian kalian disini bangun lagi yang namanya aliasi center Tapi karena tukang kita cuma satu teman-teman Jadi kita perlu menyewanya disini ya Kita sewa satu kali dan ini sangat terbatas teman-teman Nanti berikutnya untuk menyewa kembali itu memerlukan games Saran dari aku disini adalah Kalian harus cepat-cepat Meningkatkan level VIP yang ada di pojok kiri atas teman-teman Kita ambil dulu peti hariannya ya disini ya Ini jangan sampai lupa Kemudian peti eksklusif ini kita ambil Dan kalian harus kejar sampai ke VIP 6 teman-teman Di 3, 4, 5, 6 Nah disini teman-teman Ketika kalian mencapai VIP 6 Kalian akan mendapatkan 2 pekerja sekaligus Tanpa perlu membayar menggunakan games Nah sana dari aku disini ya Apabila kalian memiliki games di pojok kanan ini Jangan dipakai yang aneh-aneh dulu teman-teman Gunakan games ini untuk meningkatkan level VIP kalian disini Seperti ini ya Nah Sekarang kita naik ke VIP 1 teman-teman Kurang lagi 60 lagi ini kita bisa naik lagi ke VIP 2 Dari mana dapat gamesnya? Dari mengerjakan quest-quest yang ada disini teman-teman Karena quest yang ada disini Ini kadang-kadang bisa memberikan games Nah seperti ini teman-teman Yang bisa kalian gunakan kembali Untuk meningkatkan level VIP kalian Seperti ini Oke aku udah naik ke VIP 2 Padahal baru bermain disini ya Dan setiap kenaikan VIP Ini akan berganti teman-teman Hadiah hariannya yang bisa kalian dapatkan Dan ini berguna sekali teman-teman Untuk meningkatkan power kalian Dan juga level komandan kalian Kemudian disini Sambil menunggu ya Kalian disini teman-teman Ini harus bergabung ke dalam aliansi Ini penting sekali Dan aliansi center ini harus selalu di upgrade Kenapa demikian? Karena semakin tinggi level dari aliansi center Bantuan aliansinya pun akan semakin banyak ya Level 1 bisa ditolong 5 kali Dan semakin tinggi levelnya Maka pertolongannya akan semakin banyak Dan artinya apa teman-teman? Nanti percepatan dari pembangunan kalian ini Akan lebih cepat lagi Karena dibantu sama kawan-kawan aliansi kalian Cuma disini level aliansi center tidak akan berguna Kalau kalian tidak memiliki aliansi Jadi saran dari aku kalian harus bergabung ke aliansi Secepat mungkin teman-teman Aliansinya cari aja aliansi yang paling rame ya Yang siapapun perlu bergabung Siapapun bisa bergabung ini gak masalah Yang penting dia rame teman-teman Supaya apa? Supaya mendapatkan bantuan aliansi seperti ini Saat kita pertama kali bergabung ke aliansi Kita akan diberikan lokasi Dimana tempat aliansi kita ya Berada Dan disini kalian bisa teleport teman-teman Ke aliansi yang kalian bergabung Dengan cara mengklik tombol kiri atas Kemudian gunakan teleport Yang gratisan disini ya Nah langsung diarahkan kesini teman-teman Dan tinggal arahkan saja Kalian mau teleport dimana disini Teleport yang ini adalah teleport pemula Jadi dengan teleport pemula ini Kalian bisa pindah kemana saja Dan ini terbatas ya Cuma ada dua teman-teman Jadi pastikan Kalau misalnya aliansi kalian itu Sudah aliansi Yang memang Menjadi aliansi tempat kalian Akan tinggal disana Baru kalian pindah kesana Kalau cuma memanfaatkan Dari helpnya saja Kalian gak perlu teman-teman teleport kesana Jadi jangan buru-buru untuk pindah ya Takutnya nanti kalian sudah pindah kesana Tau-tau di kick lagi Nah disini Kalian akan muncul gambar jabat tangan Yang artinya ketika kalian klik teman-teman Ini akan mendapatkan bantuan percepatan Dari kawan-kawan aliansi kalian Seperti ini Dan tentu saja ini akan mempercepat Pembangunan dari aula kota kalian Atau bangunan kalian yang lainnya Dan jabat tangan yang ada di warna sini teman-teman Yang warnanya hijau nih ya Dekat dengan aliansi center Ini untuk membantu kawan-kawan aliansi kalian Sebagai timbal baliknya disini Bantuan aliansi teman-teman Ini bisa membantu mempercepat bangunan Bisa membantu mempercepat pasukan yang terluka teman-teman Dan juga bisa membantu mempercepat teknologi Namun disini ya Dia tidak bisa membantu mempercepat Proses latihan pasukan teman-teman Jadi latihan pasukan disini Harus manual seperti ini ya Dan intinya di game ini Kalian harus selalu membuat pasukan Jangan biarkan baraknya kosong teman-teman Dan jangan lupa ya Manfaatkan dua tukang kalian sebaik mungkin Jangan biarkan dia tidak bekerja Jadi game ini teman-teman Memang memerlukan Kegigihan kalian dalam bermain ya Harus online terus Karena di awal-awal ini Ini proses upgrade-nya Tidak begitu lama teman-teman Dan disini kalian diminta Untuk mengupgrade bangunan kalian ya Secepat mungkin Karena di awal-awal ini Ini tidak memerlukan waktu lama Jadi kalian bisa Meningkatkan power Dengan menaikkan level-level Dari bangunan kalian disini Untuk urutan pembangunannya disini teman-teman Barangkali kalian ada yang belum hafal ya Aku juga gak hafal sih Itu aku udah pernah buat videonya Kalian bisa cari tahu Dengan mencari Misalnya urutan update Aula kota Rise of Kingdom Mungkin akan muncul video aku teman-teman disitu Yang akan membantu kalian Mengetahui mana bangunan berikutnya Yang diperlukan Untuk membangun aula kota Di level berikutnya teman-teman Kalau ada tulisan rekrut disini ya Kalian harus buka Dan ambil kotak-kotak yang ada disini Yang gratisannya dulu teman-teman Kalau pakai kunci ditahan dulu Jangan gunakan game sekalian Karena disini barangkali Kita bisa mendapatkan speed up Bisa mendapatkan komandan Bisa mendapatkan sumber daya juga Dari kotak peti yang ada disini teman-teman Oke berikutnya Kalian disini harus mengetahui Yang namanya eksplorasi Eksplorasi disini sangatlah penting sekali teman-teman Karena disini kalian bisa mendapatkan Berbagai macam hadiah Dengan membuka kabut Disini kalian klik aja ya Tahan 60 menit Supaya dia gak pulang Pergi-pulang Pergi terus Dan bisa lanjut membuka kabut Semakin luas kabut yang kalian buka Maka akan semakin banyak hadiah Yang bisa kalian dapatkan Disini nanti aku akan lihat ya Mana hadiah-hadiah yang bisa kalian ambil Oke sembari menunggu dia Kita kembali lagi Dan disini teman-teman Kalian perlu kerja keras Karena banyak yang diperlukan Dari aspek mana lagi Teknologi kita belum ya Bangunan sudah Kemudian komandan Nah komandan ini teman-teman Ini kalian harus naikkan levelnya Supaya naik lagi powernya ya Karena komandan ini memiliki power disini Jadi kita akan gunakan komandan kita disini Untuk baku hantam dengan barbarian Kita mulai dari level 1 teman-teman Karena disini teman-teman ya Semakin kalian banyak mengerjakan melawan barbarian Kalian bisa dapat games loh Dari misi quest yang ada disini teman-teman Ini kita ambil dulu nih Dapat sumber daya Dapat speed up ya Ini berguna sekali teman-teman Di awal-awal Kalian juga bisa gunakan ini Untuk mengetahui apa saja yang harus dikerjakan Di awal-awal bermain Nah sekarang kita cari yang level 2 Kalau misalnya kalian gak mau pulang pergi teman-teman Kalian bisa klik tahan posisi ini Dan serang Supaya habis menyerang Dia tetap berada di dalam lokasi Tempat dia menyerang terakhir kali teman-teman Nah ini udah kebuka ya kabutnya Kita lihat-lihat disini kabutnya Kita buka lagi yang berikutnya teman-teman Dan untuk mengeceknya Apakah ada dia atau enggak Kalian buka surat di sebelah kanan bawah Kalian pilih disini lain-lain Nah ini dia ya Ini ada yang namanya gua teman-teman Gua ini kita bisa selidiki Menggunakan skot Kita pakai dulu skot yang tadi Dan ini bisa memberikan hadiah teman-teman ke kalian Oke Barbariannya sudah kalah Lanjut lagi kita ke level berikutnya Level 3 Kalau misalnya dia gak pulang teman-teman hero nya Maka penggunaan action point nya Akan semakin murah Dari 50 menjadi 48 Cuma pasukan kalian Tidak bertambah kembali Jadi ada kemungkinan bisa kalah teman-teman Seharusnya sih hindari ya Kalau misalnya hasilnya seri seperti tadi Sebaiknya kalian mundur Dan pastikan dulu Kalian bisa memberikan Status pasti menang teman-teman Nah seperti ini Ini lebih aman ya Supaya pasukan kalian gak kalah Setiap kali kalian bertarung Disini akan mengurangi power kalian Dan untuk mengembalikan power kalian Kalian harus menyembuhkan pasukan kalian disini teman-teman Bisa gunakan bantuan aliansi Untuk mempercepatnya Dan kita ambil lagi disini ya Ini akan meningkatkan power kalian kembali Jangan lupa menekan tombol ini teman-teman Jabat tangannya hijau Untuk membantu kawan-kawan aliasi kalian juga disini Kita sembuhkan lagi disini Kemudian kita pulangkan saja Karena ini masih lemah ya Dan kita lanjut lagi menghadapi Ke barbarian level berikutnya Karena disini Ini bisa memberikan hadiah yang lumayan teman-teman Dari mengalahkan barbarian ya Dan selain itu teman-teman ya Mengalahkan barbarian juga akan meningkatkan level Dari hero kalian juga teman-teman Dari komandan kalian Dan ini bisa naik ya Sekarang jadi level 3 nih Powernya naik menjadi 2700 Kemudian talent yang diambil Ini sudah aku pernah bahas ya teman-teman Soal talentnya Bisa kalian cari Talent cao-cao ya Cao-cao lagi Talent Zunzu Rise of Kingdom Sand 2424 Itu biasanya ada saran aku teman-teman Disini saran aku ya Misalnya kalian males nyari Mainkan saja ke talent skill terlebih dahulu Kalian awal-awal itu incarnya ke Rejuvinet dulu teman-teman Dimulai dari Burning Blood Ini masih level kecil ya Jadi belum bisa kemana-mana Nah kalian naikin talentnya Nambah lagi powernya menjadi 3300 Yang otomatis Power keseluruhan kalian pun bertambah disini Lanjut lagi lawan barbarian berikutnya teman-teman Supaya bisa naik lagi power dari komandan Zunzu nya Dan nanti komandan Zunzu itu bisa bawa 2 komandan teman-teman Kalau misalnya bintangnya sudah bertambah ya Jadi kalian bisa lihat disini Capek level 10 untuk membuka star level 2 Bintang level 2 harus ke level 10 dulu teman-teman Dan setahu aku bintangnya 3 ini baru bisa bawa 2 komandan sekaligus Kita lihat ya ketika kita mengeluarkan pasukan disini teman-teman Kita menyerang begini Oh ini masih 1 ya karena level aku masih rendah disini Kita naikkan dulu Nah kalau dirasa teman-teman Bantuan aliansi kalian sudah full Bisa dilihat disini ya Bantuan Nah ini sudah full ya Sudah 6 per 6 Bantuan ke tempat kalian maksudnya nih ya Ke aula kota ke level 4 Barulah kalian gunakan speed up Supaya lebih hemat dalam penggunaan speed up teman-teman Dan kalau misalnya disini kurang dari 1 menit Kalian tunggu saja sampai selesai ya Supaya tidak boros speed up kalian Ataupun misalnya waktunya ini Masih terlalu singkat ya buat speed up kalian Jadi sebaiknya tunggu saja teman-teman Supaya lebih hemat speed up Karena disitu Mau sebentar atau mau lama Penggunaan speed up Speed up nya ataupun percepatannya Masih sama Oke disini kita naik lagi ke zaman perunggu teman-teman Semakin tinggi levelnya ya Dari aula kota Maka fungsi-fungsi yang diberikan Ini akan semakin banyak teman-teman Kita bisa lihat disini ya Di informasi yang disini Nah kita lihat ini Kita akan mengincar ke level 22 Supaya dia bisa mengeluarkan 5 komandan Sekaligus ke dalam pertempuran Dan itu bukan level maksimalnya ya Level maksimalnya di 25 Cuma jumlah pasukannya tetap sama 5 pasukan teman-teman Jadi ya yang utama Kalian kerja dulu ke level 22 Oke kita sekarang di zaman perunggu ini Masih bawa 1 pasukan Kita perlu ke level selanjutnya Di level 5 Supaya bisa bawa 2 pasukan teman-teman Lanjut lagi kita menaikkan level aula kota Nah aula kota ini teman-teman Untuk meningkatkan dinding Ini dinding selalu di upgrade ya Ini akan selalu berhubungan dengan tavern Jadi kalian harus meningkatkan 2 level bangunan ini secara bersamaan teman-teman Karena nantinya ini akan dipergunakan Untuk mengupgrade kota kalian Jangan lupa ya untuk selalu menyembuhkan pasukan Dan juga membuat pasukan baru teman-teman Ini kalau misalnya kita naik level Ini akan ada bangunan-bangunan baru yang bisa kita bangun Nah salah satunya adalah akademi Jadi kita tunggu dulu nih ya Ini sampai selesai Sudah selesai belum nih? Oh kayaknya udah ya Kita bangun bangunan akademi teman-teman Akademi ini penting sekali untuk dibangun Karena ini juga akan meningkatkan power kalian Yaitu dengan cara meningkatkan riset yang ada di dalam Tempat bangunan akademi ini Nah saran diri aku Kalian tingkatkan aja riset teknologi militer teman-teman Kenapa demikian? Karena yang teknologi aliansi Ini kita bisa minta tolong aliansi ya Karena yang teknologi ekonomi maksud aku Ini bisa didapatkan secara gratis Dari skot-skot yang kalian selidiki disini ya Contohnya ini teman-teman Ini tadi kita udah skot belum? Sudah ya Kita pulangkan kalau sudah Ini ada bangunan desa kita ambil Nah ini kadang-kadang teman-teman Ini bisa mendapatkan yang namanya teknologi Dan dari gua itu teman-teman Kalau misalnya kalian buka gua disini Kalian akan mendapatkan hadiah Kita lihat ya Jadi hadiah peningkatan aula ini akan mendapatkan hadiah Kemudian VIP juga dapat hadiah Ini kita waktu tadi naikin VIP ya Sedangkan yang hadiah membuka gua Ini ada di bagian lapor Pilih lain-lain Nah ini dia ya Kita ambil Seperti tersebut Kalau kita buka di dalam tas kalian Ini ya tas kalian teman-teman ya Kalian pilih lain-lain Disini kita buka Kita pakai disini Ini bisa dapat berbagai macam hadiah Dan salah satunya adalah kingdom map Kingdom map ini buat apa teman-teman Kalau kalian pakai Ini bisa otomatis membuka kabut Dan ini sangat berguna sekali Untuk mendapatkan hadiah Buka kembali lagi surat kalian Buka kembali peacekeeping disini Oh peacekeeping ya Buka kembali di lain-lain Maksud aku teman-teman Dan ini dia ya Ada bangunan desanya Tribal Village Kalian klik gambar teropong Dan kalian ambil hadiahnya disini Ini dapat pasukan Kadang-kadang juga bisa dapat Yang namanya teknologi teman-teman Kita buka lagi Barangkali berikutnya bisa dapat teknologi ya Balik lagi ke desa Ini ada banyak sebenarnya yang perlu aku ajarkan Teman-teman ke kalian Ini masih ada bangunan yang lainnya Jadi Kita harus membangun dulu Bangunan yang lainnya dulu teman-teman Ini ada monumen Monumen wajib dibangun ya Karena disini Peningkatan-peningkatan yang ada di dalam Kerajaan kalian Ini akan menjadi hadiah teman-teman Apabila kalian kerjakan Jadi kayak gini ya Ini sih kalau yang awal-awal masih gampang Ini dapat semuanya 20 gubernur memasuki zaman perunggu Ini akan mendapatkan hadiah ini Kemudian berikutnya ya Dan kebanyakan disini ini Kebanyakan dari misi-misi yang harus dikerjakan Bareng aliansi Jadi bergabung dengan aliansi adalah Poin yang penting teman-teman Kemudian disini Kita lihat lagi Nah ini ketemu ya desanya Mudahkan dapat teknologi teman-teman Oh masih dapat kingdom map Kita buka lagi kingdom mapnya teman-teman Supaya bisa dapat desa lagi Itu yang penting ya Desa dan gua yang perlu kita cari teman-teman Nah ini ada gua ada desa Desanya kita buka Dapat teknologi Ini dia yang aku maksud teman-teman Kalian tidak perlu susah-susah ya Mempelajari teknologi Kalian bisa mendapatkan ini secara gratis Dari membuka desa Dan ini akan meningkatkan power kalian teman-teman Oke ini gak boleh nganggur nih Kita pulangkan lagi Nanti aku akan pakai modenya Kembali pulang saja ya Jadi terus bergerak teman-teman Terus bergerak Terus bergerak disini Jangan biarkan santai ya Di awal-awal ini harus mengejar Ini adiannya juga ambil Karena dapat sumber daya Speed up Dan juga bisa dapat games ya Disini Dan yang gak kalah penting ya teman-teman Disini adalah Misi harian Jadi misi harian ini Harus dikerjakan setiap hari teman-teman Ini akan di reset Akan diulang lagi adiannya setiap jam 7 pagi waktu Indonesia Barat Jadi ini kalian kerjakan teman-teman Karena adiannya penting ya Ketika kalian mengerjakannya sampai ke 100 Ini bisa dapat game 100 Setiap hari loh teman-teman Dapat kunci emas Dapat apel emas Dan adiah yang lainnya disini Jadi kalian kerjakan Untuk mengerjakannya gampang ya Tinggal klik aja pergi Disini rekrut 50 archer Kita pergi aja disini ya Kita latih lagi pasukan Kita buka lagi Nah ini tinggal ambil teman-teman Rekrut pasukan kuda 50 Disuruh bangun dulu nih Kita belum bangun ya Kita bangun dulu Tempat pasukan kuda Dan kita rekrut kudanya teman-teman Kalau misalnya ingin meningkatkan jumlah pasukannya Yang bisa dilatih Kalian naikin dulu level dari baraknya ya Supaya makin Banyak lagi pasukan yang bisa kalian dapatkan disini Ini sekarang level 2 Menjadi 50 pasukan sekaligus ketika membuatnya Kita ambil lagi hadiahnya Jangan lupa untuk melatih pasukan Supaya naik lagi powernya teman-teman Dan yang paling penting adalah Meningkatkan level dari aula Berikutnya adalah Kalian disuruh membangun rumah sakit Jadi bangun rumah sakit juga ya Supaya cepat 3 Nah Ini dengan adanya bantuan aliansi teman-teman Ini pembangunannya bisa cepat sekali jadinya nih 4 Dan 5 Oh ya kelimanya naikin aula kota Kita pakai lagi bantuan aliansi Ada tulisan rekrut Kita ambil lagi teman-teman Buka dulu hadiahnya disini Dan ini hadiahnya berguna ya Untuk meningkatkan level hero dan lain-lainnya Oke berikutnya Dan disini level hero teman-teman Bisa kalian tingkatkan dengan buku XP Yang kalian dapatkan Dari quest Ataupun dari hadiah-hadiah yang lainnya Dan kalian gunakan ini Untuk meningkatkan level dari hero kalian teman-teman Karena bisa meningkatkan power kalian juga disini Kita upgrade juga disini ya Ke level berikutnya Nah kita lihat powernya meningkat menjadi 4500 Dan power kalian juga ikutan meningkat disini Jangan lupa bantu aliansi ya Dan kalau misalnya muncul seperti ini teman-teman Gambar teropong Ini kalian harus eksplorasi lagi Wilayah berikutnya Jangan lupa di klik-klik gitu terus teman-teman Ada gambar bangun Berarti kalian harus bangun bangunan Jangan dibiarkan nganggur Dan yang terakhir teman-teman Yang gak kalah penting Kalian harus mengerjakan ekspedisi yang ada di menu kampanye teman-teman Karena ini dia bisa mendapatkan hadiah berbagai macam ya Ini tapi harus ke aula level 5 Kita harus percepat dulu ke aula level 5 teman-teman Kita lihat bantuan kita Sudah mentok belum? Sudah mentok ya Jadi kita percepat saja menggunakan speed up Disini Kita pakai yang 30 menit Kemudian yang 5 menit Kemudian yang Kita gunakan dulu speed up yang membangun dulu teman-teman Sebelum gunakan speed up yang universal Kecuali memang sudah habis disini ya Baru pakai yang biasa disini Disesuaikan secara manual teman-teman Oke sekarang kita sudah level 5 disini Berarti kita sudah bisa membawa 2 hero sekaligus ya disini ya Untuk melawan barbarian Nah Bukan 2 hero sih Tapi 2 mars sekaligus teman-teman Seperti ini Cuma permasalahannya pasukan kalian cukup nggak disini Nah ya Bisa bawa 2 pasukan teman-teman Dan untuk meningkatkannya ya disini Supaya bisa membawa 2 hero sekaligus Ini karena dia area teman-teman Jadi musuh yang kena serangan areanya Ini akan terpancing untuk menyerang dia juga Sambar ini menunggu ya Selesai Kita buka kampanye Kita kerjain kampanye nya disini Karena kampanye ini teman-teman Kalian bisa belanja Membeli patung emas ya Patungnya Eitelcrate Ini komandan yang penting Nanti aku akan jelaskan di part berikutnya ya Ataupun di konten aku yang lainnya Pernah aku bahas juga sebenarnya Dan juga patung-patung komandan epic Dan komandan farming konstansi ini ya Konstan gimana bacanya Serta dia yang lainnya yang penting ini Ada dusting starlight teman-teman Ini untuk upgrade komandan emas Ini untuk upgrade komandan epic Ini patung-patung komandan epic Dan juga sumber daya Oke jadi kita kerjakan dari level 1 Dan ketika kita menang Ini setiap harinya akan dapat hadiah teman-teman Kita pasangkan komandan kita Kita mulai Nah sebaiknya memang Meningkatkan level dulu ya Untuk mengerjakannya Supaya dipastikan bisa menang Melawan musuh-musuhnya teman-teman disini Dan disini kalian gak bisa keluar ya Jadi harus tunggu Sampai selesai dulu Melawan musuh-musuh yang ada disini teman-teman Oke setelah selesai kalian disini Akan mendapatkan Buku EXP Kemudian sumber daya Dan hadiah lainnya yang menarik ya Yang penting sekali kalian dapatkan Dan semakin tinggi levelnya Maka hadiahnya akan semakin bagus Tetapi yang paling penting Ini kalian setiap harinya Nanti akan mendapatkan hadiah teman-teman Di reward harian ini Sesuai level yang kalian kerjakan Semakin tinggi levelnya Maka hadiah hariannya pun akan semakin banyak teman-teman Oke jadi ketika kalian mencapai level yang Lebih tinggi ya disini ya Barbariannya Maka barbariannya Tentu saja akan susah teman-teman Dan disini kalian memerlukan komandan tambahan Untuk bisa membawa komandan tambahan Kalian harus meningkatkan bintang dari Komandan kalian teman-teman Jadi kalian perlu buku EXP disini ya Dan perlu meningkatkan level Dari komandan kalian teman-teman Ini baru level 6 Jadi kalian latih terus Mungkin gak akan sempat di video kali ini ya Dan jangan lupa selalu teman-teman Untuk membangun tempat pelatihan militer disini Karena kita disini punya 4 jenis pasukan Kalau misalnya tempatnya penuh Kalian bisa hapus pohon-pohonnya teman-teman Supaya gak ngalangi kalian disini ya Ini hapus-hpus aja nih Nah ini kita bangun lagi Tempat pelatihan pasukan keempat Yaitu pasukan grobak Dan pasukan grobak ini digunakan Untuk bagusnya untuk apa ini Untuk menyerang bangunan lawan Dan juga untuk mengambil sumber daya teman-teman Ini bangunan lainnya juga Kita bisa bangun ya Untuk menaikkan power juga Rumah sakit penting ini Untuk menyembuhkan pasukan Nah disini sumber daya diperlukan Untuk upgrade bangunan kalian Jadi jangan lupa teman-teman ya Kalau kalian mau AFK Ataupun mau udahan main ya Untuk mengambil sumber daya Di dalam peta kalian disini Karena ini penting juga teman-teman Untuk mengupgrade bangunan itu kan Perlu sumber daya yang tidak sedikit Nah aku rasa Sekian dulu ya penjelasan dari aku Teman-teman mungkin ada yang kurang disini Karena masih banyak yang perlu dijelaskan Tapi durasinya sudah kepanjangan Dan untuk penjelasan berikutnya Akan aku lanjutkan mungkin di part berikutnya Atau bisa dilihat di video aku yang lama-lama Teman-teman yang sudah pernah aku bahas Nah sekian dulu ya informasi dari aku disini Tentang bagaimana caranya meningkatkan power Dan apa yang perlu dilakukan Ketika kalian pertama kali bermain game Race of Kingdom Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Silahkan tanya di kolom komentar Atau buka playlist aku teman-teman Yang berjudul tips dan trik Race of Kingdom Ataupun yang berjudul tutorial Race of Kingdom Mudah membantu kalian ya Setelah menonton video aku Aku ucapkan terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa kembali kita di video berikutnya Sub indo by broth3rmax